Sesawi Kuhur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bede Mana Kristiani Damai sejahtera beserta kita Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus Sobuk Glemudah Dan saudara-saudaraku dimanapun anda berada Sungguh selalu berdoa rahmat sukacita, berkat yang melimpah perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan, sahabatku Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus Sobuk Glemudah Pada kesempatan ini sahabatku, Minggu 28 Mei 2023 ini sahabatku yang terkasih Bersama gereja, kita memperingati Hari Raya Pentakosta Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, sahabatku, dari Injil Yohanes Mari sahabatku, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil suci menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci Karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata Damai sejahtera bagi kamu Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu Sama seperti Bapak mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata Terimalah roh kudus Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada Demikianlah sabda Tuhan, terpucilah Kristus Sahabatku yang terkasih dimanapun anda berada, sobat gelomuda Pada kesempatan ini, sahabatku Kita bersama-sama merayakan hari raya roh kudus atas para rasul, sahabatku yang terkasih Sahabatku, tentu saja tidak berarti roh kudus baru pertama kalinya turun atas manusia, sahabatku Sungguh sahabatku yang terkasih, setelah kebangkitan Yesus sudah mencurahkan roh kudus kepada para murid Serta menganugerahkan buah roh, yaitu apa? Yaitu damai sejahtera Sahabatku yang terkasih Peristiwa pentakusta ialah peristiwa manusia yang sungguh dipenuhi oleh kuasa roh kudus Sungguh, dengan keterbukaan hati yang penuh Serta kerinduan teramat besar yang diungkapkan dalam doa Permohonan akan kedatangan roh kudus Membuat para murid Yesus sungguh dikuasai oleh roh kudus, sahabatku yang terkasih Sahabatku dimanapun anda berada, anugerah lain dari roh kudus ialah mereka berbicara dalam bahasa yang bisa dipahami oleh semua orang Serta mereka saling memahami satu sama lain, sahabatku Bahasa roh kudus ialah bahasa kasih, sahabatku yang terkasih Yang selalu menjadi bahasa utama gereja Bahasa yang selalu bisa dimengerti siapapun sepanjang masa, sahabatku Sungguh, sahabatku yang terkasih dimanapun anda berada Kita mohon keterbukaan hati Supaya kita pun dikuasai roh kudus Serta sungguh-sungguh dimampukan untuk selalu berbicara dengan bahasa kasih Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan roh kudus Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang sekelabat Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef Sekarang dan selama-lamanya Amin Mari sahabatku kita tutup renungan singkat ini Kita satukan dengan doa, marilah berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus, amin Ya Allah Bapak yang Maha Kuasa Ajarilah kami semua, umatmu, bahasa kasihmu Supaya hidup kami semua senang tiasa Menjadi berkat bagi sesama ya Tuhan Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan roh kudus Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang sekelabat Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef Sekarang dan selama-lamanya Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus, amin Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada Terima kasih banyak sahabatku Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan Kita belajar pada kesempatan ini Sebarkan video ini Supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat Suka cita Banyak orang dipulihkan Banyak orang disembuhkan Sahabatku Hidup kita penuh berkat Hidup kita penuh suka cita Hidup kita penuh kesejahteraan Hidup kita penuh perlindungan Yang gelap diberikan terang Yang buntu diberikan jalan Sampai jumpa di Renungan Harian besok selanjutnya See you later Bye-bye Berkat dalam Tuhan memberkati Terima kasih sudah nonton Jangan lupa subscribe Like Nyalakan notifikasinya Dan share ya Terima kasih sudah nonton